PEMBICARA 1 Saya jelaskan Buniani dari awal memang tidak ditahan Jadi tidak ada dasar Majis Hakim Untuk memerintahkan Secara paksa penahanan ketika Fonis dibacakan Lain dengan Ahok Ahok sebelum sidang sudah ada perintah penahanan Sudah ada perintah penahanan Ketika Fonis Tentu itu berkorelasi dengan Fonisnya Lanjut ditahan dia masuk Kalau Buniani dari awal memang tidak ditahan Dan itu diatur puhab Tidak ada dasar Hakim Karena ini tidak ditahan dari awal Dari proses penyidikan Di kepolisian, di kejaksaan Jadi selama itu Belum inkrah Tentu tidak ada dasar Putusan yang mengharuskan Buniani untuk ditahan Kalau kita mau Menuntut equal treatment Equality before the law Harusnya kita juga Menuntut dong Gelar perkara terbuka Seperti Ahok Coba Buniani dikasih kesempatan? Tidak Tidak Ahli di awal sebelum proses ini berlanjut Kita akan expose para ahli ini Tidak diberikan kesempatan Gelar perkara terbuka Seperti Ahok Misalnya Kan kita juga Kalau menuntut Hal-hal yang sifatnya Begitu ya Kita normatif saja Mengikuti Kaku ya Mengikuti Kuhab yang ada Oke Tidak apa-apa Karena tidak harus diatur Bahwa itu harus sama Pelakuan Apalagi ini Itu menurut saya Jauh Jangan dijadikan Pertimbangan PK Itu sudah pasti ditolak Kalau pertimbangannya Soal Soal ditahan Tidak ditahan Oke Saya ke Pak Norman Pak Norman Simpatisan Ahok Yang beranggapan Bahwa ada perlakuan Yang tidak adil Antara Ahok Dan Buniani Ahok langsung ditahan Sementara Buniani Tidak Benarkah demikian? Oh iya Ini kesan ya Kita gak bicara Keredor hukumnya Tapi kesannya Seperti itu Kok ada perbedaan Ahok dengan Buniani Ahok ditahan Dia laksanakan itu Ahok minta PK Malah rame Buniani Sampai sekarang Belum ditahan Kalau saya lihat itu Karena tidak ada Berita penahan Bukan Artinya Ini kesannya Kesan masyarakat Kesan kami Terhadap hakim ini Keliatannya Seperti apa Hukum ini Makanya saya katakan tadi Bahwa Kayaknya hakim ini Mengambil keputusannya Ini kena mungkin Desakan Dari masa yang Begitu luar biasa Kan bisa saja terpengaruh Ya Itu yang kami lihat Jadi Enggak adil Di mata kami Ya Ahok menjalankan Dia taat hukum Dia juga orang Indonesia Ini ada lagi isu Usahakan tuh Ahok itu Kalau bisa Itu jangan sampai PK-nya digagalkan Karena sebentar lagi Ini calon wakil presiden Sebentar lagi dia ini Ada Dan videonya itu Beredar di Facebook-Facebook itu Saya gak jelaskan Kok Kok terlalu kecil banget Melihat Ahok Untuk jadi presiden Calon presiden Itu yang memilih Rakyat Indonesia Partai-partai memilih Kok kenapa Kita gak punya wawas Oh iya ya Dia jadi calon Kok kenapa Seorang Ahok Kok ditakutin Sama aja Dia warga negara Indonesia Kok haknya sama Ya Sama halnya dengan Bunyani Sama Ya Dia orang yang Didolimi justru Menurut saya Didolimi dia Orang menyampaikan Kebenaran Kok dihukum Coba bagaimana logikanya Ya Logika orang yang Sederhana Orang meneriaki Itu ada Maling Terus kemudian Ada penegak hukum Datang Malah dibiarkan Loh Kamu berisik Kamu juga ditahan Begitu Jadi Ini juga Menurut saya Ketidakadilan Untuk itu kami Semua kan Melakukan perlawanan Perlawanan secara Secara hukum Tentu kita sebagai Pengacara Ya Kita berjalan Pada rel Upaya-upaya Hukum yang kita lakukan Dari mulai Banding Kita lanjut Ke kasasi Ya kan Dari awal kita Melakukan perlawanan Perlawanan hukum Di luar itu Kita tidak ambil pusing Hanya ini bagaimana Hukum ini Harus ditegakkan Seseorang Kalau model Seperti Buniani Dijerat Maka akan ada Ribuan Ratusan ribu Orang yang harus terjerat Sama halnya dengan Wartawan Ya kan Tahu gak Buniani itu Dijerat oleh Pasal apa Pasal 32 Ayat 1 32 ini pasal hacker Mengubah Menyembunyikan media Apa Dokumen elektronik Milik publik Atau orang lain Dokumennya Videonya Itu betul milik publik Tapi tulisan Buniani Capsinya itu kan Milik pribadi Gak boleh ini Jadinya kena hak Tapi kan disebeluaskan Masalahnya Oh iya gak jadi masalah Anda nulis Banyak yang menyebeluaskan Banyak yang menyebeluaskan Selama ini Video Ahok Sudah 1 bulan Gak ada masalah Begitu dipegang oleh Buniani Tiba-tiba Seperti asal Itu dikelas 1 bulan Itu video resmi Di PMDKI Bukan Banyak yang durasi PNK Tahu gak Di persidangan itu dibuka Sebelum Buniani upload Sudah ada fakta Banyak yang mau upload Dengan durasi yang berbeda Coba lihat ini fakta Karena Buniani yang mengedarkan ini Sebelum Buniani Siapa coba Loh Anda harusnya lihat persidangan Buniani dong Kurang lebih ada 7 Media sebelum Buniani itu Itu video resmi Dari PMDKI Itu sudah di upload Anda harus tahu fakta persidangan Gitu Hanya apa Yang dilaporkan Buniani Ini fakta ini Gitu Jadi sebelum Buniani upload 7 Dan itu hakim tahu Tahu berapa yang mereview Atau berapa yang Melakukan share Jutaan Sebelum Buniani Dari Buniani Sebelum Buniani Sebelum Buniani Kalau sebelum Buniani Kenapa Anda sebagai pengacarnya Tidak mengungkit yang lain Bagaimana peramai masuk penjara Nah itu kan sudah di persidangan Anda lihat gak di persidangan Buniani Oh saya lihat Jangan rasa ngomong Anda tidak tahu itu Saya lihat di TV Tapi Sebelum Anda ngomong Harus berjual berdasar fakta Jadi sebelum Buniani itu Sudah banyak Yang upload Harus berdasar fakta dong Jangan asal asbun Nah inilah yang kemudian Tidak dipertimbangkan hakim Gitu Harusnya hakim juga mempertimbangkan itu Durasinya lebih pendek Hakim menilai kenapa Karena yang dilaporkan Katanya Buniani Meskipun menurut hakim Sebelum Buniani Diakui banyak yang upload yang lain Itu kalau ini Dijerat presiden ini Semua harus dijerat Ini karena Tidak ada yang melaporkan saja yang lain Kan ini bahaya Ini menurut saya Bahaya kalau begini Ini ya Mbak Anissa misalkan menulis Caption Itu dokumen elektronik milik pribadi Mau nulis apa aja boleh Apalagi konfirmasi Bener gak nih Menudai agama Videonya Dokumen elektronik milik orang lain Nah ini orang yang Orang yang tidak tahu persoalan Sebetulnya Buniani itu Seperti itu Gitu loh Juga karena dikirim terlalu politis Begitu Karena harus equal Ahok masuk Ini harus masuk Maka jadi korban lah Buniani Gak boleh sebetulnya Saya jelaskan Mbak Anissa Saya ini ahli yang dihadirkan oleh Penuntut umum Pada sidang Perkara peneladaan agama Yang dilakukan oleh Ahok Saya juga ahli yang dihadirkan oleh Penelisat hukum Pada sidang Buniani Jadi satu persis Konstruksi hukum Pasal yang didakwakan Tuntutan Dan putusan Mengapa saya katakan demikian Saya sudah katakan tadi Kalau nofumi yang bersifat Tafsiran Itu tidak dapat diterima Apa yang bersifat Tafsiran disini Ini logika-logika Pendapat-pendapat Daripada Kuasa hukum Atau pengacara Itu tidak dapat diterima Tafsiran itu Tafsiran disini adalah Mendalilkan Putusan Buniani itu Terkait Berhubungan Memiliki Kausalitas Dengan putusan Ahok Itu tidak dapat diterima Silahkan baca Buku Karangan Muhammad Yahya Harahab Pembahasan Tuntas Pembahasan Pembahasan Buku kedua Pemeriksaan Pengadilan Banding Kasasi Dan PK Halaman 619 Sampai 622 Jelas Itu bukan kata saya Dan saya sepakat Dengan pernyataan M. Yahya Harahab Mengapa itu hanya Tafsiran Karena tidak ada Hubungan Kausalitas Kalau misalkan Mahkamah Agung Menerima Permohonan PK Terkait dengan Adanya keterhubungan Adanya dua putusan Yang berbeda ini Berarti kita Menerima Teori Kausalitas Von Buri Kondisi Ini berbahaya Saya kasih contoh Seseorang Membunuh Dengan pisau Pisau dibeli Dari suatu toko Toko Mendapatkan Dari pengrajin Antara toko Dengan pengrajin Tidak mengetahui Pisau itu Untuk membunuh Seseorang Apakah Penjual Dan pengrajin Ini dipidana Tidak benar Teori Von Buri Kondisi Tidak diterima Dalam dogmatika Yang menghukum Ini harus tahu Ini Bukan hanya Pengamat hukum Bukan hanya Praktis hukum Orang awam Juga harus tahu Kalau kondisi Seseorang itu Diterapkan Buniani Dianggap bersalah Dan ada hubungan Rusak sistem hukum Kita Oke Pak Judrik Tidak sebentar Kecuali Ahok itu Penista agama ini Difonis Sebelumnya dituntut Dengan kekuatan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE Barulah ada hubungan Kerenasi Dengan pasal 32 Ayat 1 ITE Yang diputus Terhadap Buniani Ahoknya tidak pakai 28 Ayat 2 Ini ITE Dia penista agama Masuk dalam pasal 156A Huruf A KUHP Begitu Bani Sasa Oke Baik Pak Judri Tanggapan Anda Ya saya kira Apa yang ini kan Sudah Sebelum Dikemukakan Sudah ini aja Sudah Sudah kita kemukakan Tak gitu Bahwa Tidak ada Hubungannya Mungkin yang mau Digali Yang mungkin Mau yang digali Itu adalah Apa namanya Persepsi Yang dari Masing-masing Hakim itu beda Tapi ini agak sulit Kenapa Sistem hukum Di Indonesia itu Tidak sama Dengan sistem hukum Yang di common law Semua hakim Di Indonesia itu Merdeka Itu dia Gak bisa Di intervensi Termasuk oleh Ketua pengadilan negeri Ketua pengadilan tinggi Dan ketua makam agung Gak bisa Dia mau Nah sehingga Persepsi Atau subjektivitas Hakim yang satu Dengan yang lain Itu sangat ini Misalnya tadi Misalnya saja Soal penahanan Soal penahanan itu Ada syarat objektif Dan syarat subjektif Ya kan Nah syarat objektifnya Mungkin sudah dipenuhi Tetapi syarat subjektifnya Tidak dipenuhi Misalnya Tidak ada kekhawatiran Melarikan diri Merusak barang bukti Yang mengulang Ya gak ditahan Nah tetapi Kalau misalnya Dalam kasusnya Ahok ini Bisa saja Hakim bilang Loh nanti Kalau Ya saya bukan ini Mungkin Beranlah endah Misalnya kalau Pak Ahok Misalnya begini Nanti bisa bikin ulang lagi Bikin begini Ya bisa saja gitu ya Ini Ini dugaan kita Belum tentu Belum tentu itu Apa Alasan hakim Kenapa Pak Ahok itu Langsung dia Dihukum Segera masuk Ya kan Itu kan ada putusan Di dalam Kuhab itu Syarat-syarat Apa namanya Keputusan harus memuat Apa Salah satunya Menentukan Apakah Tetap di luar Kalau dia ditahan Atau segera masuk Nah kalau misalnya Segera masuk Itu kan ada pertimbangan Subjektifitas hakim Yang kita gak tahu Apa pertimbangan Menurut dugaan kita Misalnya Dikhawatirkan Mengulang lagi Atau misalnya Tapi itu kan Sangat subjektifitas sekali Belum tentu Pak Ahok Yang mau mengulangin lagi Atau melarikan diri lagi Kan gak mungkin Pak Ahok mau melarikan diri Atau misalnya Merusak barang bukti Barang buktinya Apa yang mau dirusak Udah diadilin gitu Yang mungkin dugaannya itu Dia akan mengulangin lagi Misalnya Apa namanya Perbuatan Tapi Iya masa Pak Ahok Mau kejeblos dua kali Misalnya Tapi itu sama sekali lagi Saya katakan Itu kan Hak subjektifitas hakim Yang kita gak bisa Apa-apakan lagi gitu loh Boleh saja Misalnya digugah Ya Digugat Misalnya begini Tetapi sekali lagi Itu bukan alasan Untukkan Untukkan majukan PK Gitu loh Kita tahu bahwa Misalnya hakim itu Berbeda Punya Pendapat dalam hal Subjektif Ya kita gak bisa Ngapakan Tetapi perbedaan itu Bukan menjadi alasan Untuk Apa namanya Untuk penyekan PK Gitu Oke baik kita akan Kecuali misalnya Satu lagi Misalnya Ya Hakim itu Tidak cukup Mempertimbangkan Apa yang ini Misalnya ya Ya Apa namanya Buktikan saja Buktikan saja Bahwa memang Hakim dalam Melaksanakan Peradilan itu Ya tidak sesuai Dengan itu Ya silahkan saja Tapi Yang kita tahu Itu kan semuanya Sudah mengikuti Prosedur yang Sudah Yang diikuti Misalnya Katakanlah Tidak mempertimbangkan Hal-hal yang meringankan Memberatkan Itu kan Hal yang meringankan Memberatkan Itu hakim Boleh Ya kalau dia Menganggap Wah itu Mau meringankan Dia boleh Pertimbangkan Atau meringankan Boleh saja Jadi Tidak harus Apa namanya Hal-hal yang meringankan Saksinya ya Tapi memang Dalam keputusan Hakim bilang Hal-hal yang memberatkan Harus disebutkan Dan hal-hal yang meringankan Harus disebutkan Tapi yang dipermasalahkan Kenapa Misalnya Pendapat Ahli Ya Itu tidak Di inikan Pendapat ahli itu Tidak mengikat hakim Oke Itu gitu Jadi yang Baik kita akan kembali Masa judul berikut Tetap di Talk to Anies Terima kasih